Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau Profesor Syafi'i Ma'arif diterima di sisi Allah segala amal baiknya. Mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sedang Jumat, Alhamdulillah. Kita sudah mulai lagi menjalankan aktivitas pendidikan dan aktivitas pembelajaran. Ada anak-anakku semua yang baru saja melewatkan cuti panjang di rumah masing-masing dan masuk kembali ke kampus. Ini sudah harus mengikuti apa yang berlaku kebiasaan dalam kampus. Artinya kebiasaan selama di rumah ditinggalkan di rumah dan kita memasuki kebiasaan dalam kampus sebagaimana biasa. Berpakaian dalam Jumat seperti biasa. Jumat, jangan ada yang lupa dengan kebiasaan kita. Orang yang memegang tradisi yang baik itu adalah orang yang berbudaya. Orang yang memiliki tradisi yang baik itu adalah orang yang memiliki kebudayaan yang baik. Dari tradisi yang baik ini akan membangun pribadi. Pribadi yang baik, yang mampu menciptakan sikap adil dan memiliki peradaban. Untuk itu, anak-anakku sekalian, lepaskan sudah masa cutimu dan ikuti kebiasaan yang berjalan di dalam kampus kita ini. Kemudian tentang kesehatan, tetap jaga baik-baik kesehatan kita semua yang ada di sini, yang ada di kampus. Agar seluruh kegiatan, agar seluruh program, agar seluruh kurikulum bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga cita-cita daripada pendidikan yang kita lakukan dalam kampus ini terlaksana dengan baik. Ini pesan seh, untuk anak-anakku yang baru meninggalkan masa cuti dan masuk kampus dengan seksama ini. Kemudian pada hari ini ada seorang tokoh nasional telah wafat, yaitu Profesor Syafi'i Ma'arif. Seorang yang pernah menjabat organisasi, ketua organisasi besar, yaitu pernah menjabat ketua umum daripada organisasi perserikatan Muhammadiyah di Indonesia ini. Beliau mengabdikan hidupnya dalam membangun perdamaian, membangun persahabatan dengan baik. Mudah-mudahan semua amal ibadat beliau diterima di sisi Allah, dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Kita nanti sholat waib untuk beliau. Sebagai kenangan, awal-awal berdiri ma'ahad, beliau mengutus istri beliau untuk berkunjung ke kampus kita ini, melihat dan menyaksikan dengan rombongan daripada wanita-wanita Muhammadiyah, yaitu Aisyah. Pada ketika perbincangan dengan Sheikh, mereka atau beliau-beliau ini menyampaikan bahwa ingin mempersiapkan pesantren Muhammadiyah, dan belajar ke kampus kita yang baru berdiri ketika itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, beliau Profesor Syafi'i Ma'arif, diterima di sisi Allah segala amal baiknya. Mudah-mudahan. Amin. Merdeka.